Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Pagi ini biarlah kita memulai perenungan kita, kita berdoa bersama-sama Bapak di dalam sorga kami minta biarlah roh kudusmu boleh mengurapi setiap kami Kami diberikan pemahaman, kami boleh diberikan pewahyuan pagi ini Kekuatan yang baru melalui firman Terima kasih Tuhan, biarlah Aamiin Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita mau menunungkan firman Tuhan dari YOL 2 ayat 23-27 Firman Tuhan di dalam YOL 2 ayat 23-27 akan saya bacakan Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersuka citalah karena Tuhan Allahmu Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerib Tentaraku yang besar yang kukirim diantara kamu Maka aku akan makan, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang Dan kamu akan memuji-muji Tuhan Allahmu Yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya Ayat 27 Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada diantara orang Israel Dan bahwa aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya Dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini kita belajar tentang Yang diilustrasikan kehidupan kita atau perjalanan rohani ataupun pelayanan kita seperti seorang petani Nah petani yang baik untuk menghasilkan hasil yang baik Tentu saja harus melakukan beberapa hal Yang pertama dia harus membajak sawahnya Kemudian dia harus menanam benih yang baik Dan kemudian menjaga tanamannya sampai saat panen tiba Tetapi seberapapun dia mengusahakannya sebagai seorang petani Ada dua hal yang di luar kemampuannya Yang akan memberikan efek kepada hasil panennya itu Yang pertama adalah di firman Tuhan yang kita baca hari ini Yang pertama bahwa yang tidak bisa dikendalikan oleh seorang petani Di luar jangkauan kekuatannya adalah hujan Kalau hujan tidak banyak tidak cukup Maka hasil panennya akan berkurang Atau bahkan bisa gagal Dan hal lain yang tidak bisa dikendalikan oleh seorang petani Itu adalah hama Dan di dalam pembacaan ayat ini kita membaca sebuah hama yang dinamakan hama belalang Dan hama belalang ini diberikan sebuah contoh di dalam Alkitab ini Menjadikan sebuah gambaran yang sangat ekstrim Hama-hama yang lain mungkin bisa mengurangi hasil panen Sampai 20-30 persen mungkin setengahnya Tetapi kalau namanya hama belalang itu sangat masif sekali Bapak Ibu Saudara sekalian Hama belalang itu akan mengakibatkan gagal panen 100 persen Jadi Seberapa kuat pun seorang petani itu bekerja Ataupun mengusahakan tanahnya Tetapi dia butuh ada dua hal Di luar jangkauannya Yaitu hujan Dan hama Itu tidak bisa dia Tidak dia bisa dia kendalikan Oleh sebab itu Saudara Tuhan lah sebetulnya yang menjaga kita atau yang memberikan kita Hujan yang tepat dan juga dijauhkan daripada hama di dalam setiap kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ayat Di dalam ayat yang 25 Di situ kita membaca ada beberapa jenis belalang yang seringkali menghancurkan setiap hasil panen Atau setiap tanaman yang kita tanam Yang pertama di situ dibilang belalang pengerib Kedua belalang pindahan Belalang pelompat Dan belalang pelahap Belalang pindah Yang pertama adalah belalang pengerib Itu adalah belalang yang memakan buah-buah daripada setiap apa yang kita tanam Yang kedua belalang pindahan itu adalah Belalang yang memakan daun-daun daripada setiap yang kita tanam Belalang pelompat adalah belalang yang memakan daripada batang, daripada pohon yang kita tanam Dan yang paling terakhir belalang pelahap adalah belalang yang memakan akarnya Jadi hama belalang ini merupakan hama yang paling masif sekali Karena bukan menghancurkan buahnya saja Tetapi daun, batang, bahkan sampai akarnya sekalipun dihabiskan semua Bapak ibu saudara sekalian Kita harus paham bahwa di dalam kehidupan ini Kita selain kita bekerja keras Kita harus melakukan hal-hal yang kita lakukan sebagai di dalam kehidupan ini Kita harus tahu bahwa ada dua hal yang kita harus mintakan kepada Tuhan Yang pertama adalah minta hujan di dalam setiap kehidupan kita Di dalam setiap pekerjaan kita Karena hujanlah yang akan memberi pertumbuhan bagi setiap apapun yang kita tanam Hujan itulah yang memberikan kepada kita pertumbuhan dan kehidupan bagi apa yang setiap kita tanam Apapun yang kau kerjakan Baik dari sebagai karyawan, pelajar, bisnismen Kita harus mintakan kepada Tuhan kita hujan Kita boleh bekerja keras Kita boleh melakukan hal-hal yang luar biasa Apa yang harus kita lakukan Tetapi kita harus meminta hujan kepada Tuhan Agar Tuhan memberikan pertumbuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan Dalam pertumbuhan kepada setiap apa yang kita layani Pertumbuhan kepada setiap apa yang kita kerjakan dengan tangan kita Maka Tuhan akan memberikan pertumbuhan melalui hujan Dan yang kedua yang harus kita mintakan kepada Tuhan adalah Menjauhkan daripada hama-hama belalang ini saudara Karena belalang hama ini akan memakan habis semua apapun yang kita kerjakan Kalau kita tidak memintakan kepada Tuhan dijauhkan Maka apapun yang kita kerjakan akan habis Dan di dalam ayat yang ke-25 Saya bacakan Janji Tuhan kepada orang Israel yang mau dipulihkan Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan belalang Janji pertama Tuhan kepada setiap kita pagi hari ini adalah Tuhan mau memulihkan setiap tahun-tahun yang habis dimakan belalang Saudara mungkin engkau sudah melewati bertahun-tahun Di sini dikatakan tahun-tahun bukan tahun ya Begitu lama engkau mengalami hal-hal yang Rasanya kok tidak menghasilkan ya Rasanya kok pelayananku begini-gini aja ya Rasanya kok di dalam setiap pekerjaanku aku tidak mengalami peningkatan apa-apa ya Saudara Tuhan berjanji kepada setiap kita Kalau kita berbalik kepada Tuhan Dan mengakui di dalam setiap jalan-jalan kita Maka Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan belalang Kita akan dipulihkan secara luar biasa di dalam setiap hidup kita Belalang ini bisa memakan di dalam berbagai hal ya Saudara Bisa memakan di dalam setiap pekerjaan kita Tapi kadang-kadang juga memakan kesehatan kita Juga kadang-kadang memakan di dalam kehidupan keluarga setiap kita Anak-anak kita yang kita sudah didik Di dalam jalan-jalan Tuhan tetapi mereka berjalan jauh Menyimpang jauh dari jalan-jalan Tuhan Saudara mungkin itu belalang-belalang yang engkau hadapi di dalam kehidupan Tetapi pagi hari ini Tuhan berjanji Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan belalang Kuncinya cuma satu kita berbalik kepada Tuhan Dan memintakan Tuhan untuk berinteraksi di dalam setiap kehidupan dan pekerjaan kita dan keluarga kita Dan di dalam ayat yang 26 disini dikatakan Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu Inilah janji yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita bahwa jika kita berbalik kepada Tuhan Maka Tuhan akan memberkati setiap kita Tuhan akan memberi kamu makan banyak-banyak Puji Tuhan Saudara Boleh kita boleh makan banyak Tapi gak kolesterol hebat nih ayatnya Dan disini dikatakan bahwa Dan akan menjadi kenyang dan kamu akan memuji-muji Tuhan Memuji-muji Tuhan Saudara berkat-berkat Tuhan itu akan engkau terima dan engkau akan sadar Bahwa itu bukan kekuatanmu Tetapi kau tahu, engkau sadar bahwa itulah blessing Itulah berkat yang daripada Tuhan Sehingga apa? Engkau bukan berfoya-foya Engkau bukan festafora Tetapi justru engkau melihat berkat Tuhan Engkau menjadi memuji-muji nama Tuhan Karena yang memuji-muji nama Tuhan Alamu Yang memperlakukan kamu dengan ajaib Dan umatku tidak akan lagi menjadi malu untuk selama-lamanya Ayat yang ke-27 Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel Dan bahwa aku ini Tuhan Alamu Dan tidak ada yang lain Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi Untuk selama-lamanya Di sini dikatakan Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel Segala pemulihan yang Tuhan janjikan Jika terjadi di dalam kehidupan kita Kita sadar bahwa itu bukan dengan kekuatan kita Tetapi kita sadar itu hanya karena Tuhan Ada di tengah-tengah dirimu Ada di tengah-tengah keluargamu Ada di tengah-tengah gerejamu Apapun yang kau hadapi saat ini Mungkin kau merasakan tahun-tahun yang sangat berat Engkau merasakan bahwa kok hasilnya tidak seberapa Bahkan habis-habisan Ingat jangan pernah melepaskan Tuhan Saya teringat ada sebuah kata-kata bijak Berkata begini Engkau boleh berkehilangan apapun Selama engkau tidak kehilangan Kristus Sesungguhnya engkau tidak kehilangan apa-apa Karena Kristus sanggup mengembalikan semuanya itu Sekali lagi saya katakan kata-kata bijak ini Engkau boleh kehilangan segala sesuatu Tapi selama engkau tidak kehilangan Kristus Sesungguhnya engkau tidak kehilangan apa-apa Karena Kristus sanggup untuk mengembalikan semua yang terhilang itu Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian Jika engkau sedang menghadapi situasi yang sulit Mungkin kesehatan yang terus dimakan oleh belalang pelahap Mungkin ekonomimu yang sedang mengalami hal-hal pacaklik Atau engkau sedang mengalami keluar Kehidupan keluargamu sedang mengalami rasanya digrogoti terus-menerus Ingat berpeganglah terus kepada Tuhan Jangan pernah lepaskan Tuhan Karena Tuhan itu adalah sumber daripada segala pemulihan kita Siapkan hati kita Karena Tuhan mau memulihkan setiap kita secara luar biasa Baik Bapak Ibu Saudara Ini merupakan renungan kita pagi hari ini Terima kasih Tuhan Pagi ini kami boleh menerima firmanmu Bahwa seberapa keras kami bekerja Seberapa keras kami melakukan hal yang kami lakukan Yang harus kami lakukan Tetapi kami tetap butuh dirimu ya Tuhan Yang memberi kami hujan Dan menjauhkan kami daripada belalang pelahap Kami memintakan blessing yang daripadamu ya Tuhan Atas setiap kehidupan pekerjaan kami Kehidupan studi kami Kehidupan keluarga kami Dan kehidupan di dalam pelayanan kami Kami rindu ya Tuhan Melihat tuayan yang besar Kami rindu melihat Pemulihan yang terjadi di dalam keluarga kami Pekerjaan kami Dan pelayanan kami Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan Kami percaya Tuhan Allah akan melakukan pemulihan Di dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya